Upaya hukum kasasi yang dilakukan Jaksa Penantar Umum Kejelasan Negeri Jambi dalam kasus dugan korupsi kredit piktif Bank Bandiri Cabang Samratulangi, Kota Jambi pada layanan fasilitas kredit serbaguna mikro tahun 2013-2014 inilah dikirim pihak pengadilan TIPIKOT Jambi ke Mahkamah Agung. Humas Pengadilan Negeri Jambi yang ironi mengataukan berkat tersebutlah dikirim sejak Kemis 8 April 2021 dengan nomor registrasi W5-UI-HK-01-4ROMAW-2021 sehingga saat itu pihaknya tinggal menunggu putusan dari Mahkamah Agung. Sebelumnya Jaksa Penantar Umum Kejelasan Negeri Jambi mengajukan kasasi atas ponis bebas Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOT Jambi terhadap Nana Suryana dan Haris Padila. Keduanya dibebaskan karena menurut Hakim, pembuatan keduanya merupakan tindak pidana melainkan on slack pen resta sprogging atau putusan lepas yang tidak diadili lewat pengadilan pidana. Soleh Hansyap, Jambi TV